Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial lagi. Ini first impression makeup lagi. Jadi sekarang aku tiap bulan kayak selalu bikin first impression makeup di bulan yang aku lagi bikin itu. Jadi karena September kemarin aku udah bikin, dan sekarang Oktober. Jadi aku mau bikin yang versi Oktober. Produknya nggak begitu banyak, karena ya produk baru lagi nggak begitu sebanyak itu sih. Lagi banyaknya skincare kan sekarang. Tapi aku tetep mau bikin karena ini udah beberapa produk yang aku udah kepoin juga. Jadi untuk kalian penasaran, saya tunggu terus. Jadi aku udah pake pelembab dan primer andalan aku. Abaikan muka aku yang masih agak sedikit, masih merah-merah. Karena kemarin lagi kacau banget pas aku panas-panasan diving. Jadi ini produknya tuh aku ada base kebetulan dari Solu. Terus ada concealer juga dari SK. Ada blush juga dari Wardah. Sisanya buat mata sih, cuma Solu, second date sama abis tuh bibir. Jadi nggak lengkap banget sih, cuma nggak apa-apa kita bakal terus coba aja. Oke, jadi pertamanya bakal aku mau coba. Ini adalah concealer barunya SK. Dia tuh punya corrector concealer sekarang. Jadi ada yang warnanya green, ada yang peach, ada yang orange. Banyak yang minta aku buat nge-review correctornya SK. Sebenernya aku udah jarang banget sih pake concealer corrector kayak gitu. Karena aku sekarang lebih kayak dominan pake concealer aja. Cuma yang full coverage, kalau emang mau ngenutupin banget. Cuma nggak apa-apa kita kasih kesempatan buat correctornya SK. Karena kepo banget juga, karena concealer bagus. Jadi dia aplikatornya, packagingnya, semua mirip banget sama concealer dia yang biasa. Yang seperti ini. Dan ini aku ngambil yang warna peach, jadi aku mau taruh di bawah mata aku. Karena kalau peach, orange, dan yellow itu lebih kayak buat nutupin dark circle. Yang berbau gelap-gelap hitam ataupun biru gitu. Sedangkan kalau yang green itu biasanya buat nutupin yang kemerahan. Jadi aku pake yang peach di bawah mata aku. Kenapa aku pilihnya warna peach? Karena emang dark circle aku lagi nggak kacau banget sih. Jadi aku pilihnya peach. Cuma kalau misalkan kalian punya dark circle yang lumayan kayak tebel dan gelap banget. Kalian bisa ambil yang warna orange. Nah aku kalau misalkan pake corrector tuh nggak bener-bener exactly di bawah mata doang. Jadi aku agak sedikit blend sampe ke bagian sini gitu. Cuma nggak sampe ke bawah sini. Karena kalau sampe ke bawah sini nanti takutnya bakal beda banget hasilnya. Pas udah dipakein seluruh base-nya. Karena kan corrector cuma buat nutupin yang bener-bener kita nutupin kan. Bukan kayak buat sebagai base keseluruhan. Oh ya guys, sorry banget ya kalau aku tuh ngomongnya. Kalau misalkan lagi nge-review atau bikin video tuh cepat. Kalau kalian udah ngikutin aku dari awal, dari 2015. Aku tuh emang kalau ngomongnya tuh apa ya? Kayak emang ngebut gitu loh. Nggak cuma di video doang. Aku in real life juga kalau ngomong emang ngebut gitu sih. Karena kayak suka terlalu menggebu-gebu gitu loh. Oke, ini aku pakein dikit. Lumayan ya ketutupan. Cuma ini warna peach-nya emang sangat mirip sama warna concealer biasa. Kecuali kalau misalkan pakenya warna orange. Tapi ini udah lumayan banget nutupinnya tadi. Walaupun emang aku nggak se-hitam itu bawah matanya. Dan sejauh ini, ini teksturnya aku suka banget. Karena banyak banget korekturnya aku agak kurang srek. Itu karena dia terlalu creamy. Jadi saat dia udah di aplikasi, dia tuh masih kayak geser-geser. Dan pas ditimpa sama base kayak foundation, cushion, BB cream. Atau ditimpa lagi sama concealer yang warna kulit. Si korekturnya malah hilang gitu. Jadi ini aku suka sih. Dia nggak terlalu creamy. Dia cepet banget nge-set-nya juga. Tapi tetep gampang di-blend. Sekarang aku mau timpa pake, ini semacam foundation gitu dari Sol You. Skin Glow with UV Filter. Jadi ini aku harus kepo dulu deh. Ini tuh semacam foundation, BB cream atau apa. Karena aku lupa ngepoin. Yang aku pengen ini, si H-nya tuh yang beige nude. Dan kulit aku tuh lagi gelapan banget kan. Karena sering berenang. Cuman aku nggak yakin ini undertone-nya sama kayak aku. Karena ini agak sedikit keorenan. Dia agak sedikit terlalu warm buat kulit aku. Tapi yaudah, nggak apa-apa. Berhubung aku juga abis ini kayak nggak mau kemana-mana banget sih. Jadi kalau aku tersalah, yaudah deh. Ini teksturnya cair. Aku rasa ini tuh kayak semacam BB cream. Tapi yang emang nge-iniin banget UV filter-nya. Nge-apa sih? Nge-highlight UV filter-nya banget. Atau semacam sunscreen tinted sunscreen. Kayaknya gue harus kepoin dulu deh. Eh, tunggu deh ini. Tapi sambil di-blend yuk, Shay. Takut kayak tiba-tiba ntar nggak bisa di-blend. Sejauh ini sih teksturnya kayaknya enak ya. Buat di-blend, cuman tetap aja. Aku nggak bakal nge-blend pake tangan. Karena emang aku kebiasaan banget buat nggak nge-blend pake tangan. Kecuali kalau pake concealer doang. Sambil baca-baca dulu ya. Jadi ini adalah... Oh, CC cream. Oke. Yang formulanya ringan. Ringannya betul. Tadi juga pas aku swatch di tangan. Kerasa banget dia ringan dan dia kayak rani gitu kan. Lembut mengandung vitamin E jojoba oil sama ekstrak gingseng. Jadi seharusnya ini akan bantu melembabkan dan menutrisi kulit. Karena kalau misalkan terlalu ringan. Kadang ada juga beberapa produk yang kayak terlalu ringan, terlalu tipis. Produknya dia tuh kayak bikin kering juga. Ada foundation seperti itu. Sudah pernah merasakan sebelumnya. Oke. Aku baru ngaca. Karena kalau dari kamera nggak begitu kelihatan. Ini warnanya hampir bener sama warna aku. Buat gelapnya. Tapi undertone-nya agak sedikit berbeda. Ini lebih warm daripada undertone aku. Cuman nggak apa-apa. Ntar kita akalin. Buat satu layernya kayak gini. Satu layernya lumayan banget. Ini bener-bener buat daily banget. Sumpah ini ringan banget. Finish-nya cantik banget. Dia glowing-glowing gitu. Tapi coba kita pegang. Oke. Kalau dipegang ini... Mungkin kalau dia ada Fire Me E ada hojoba oil lah juga. Aku lupa sebutannya hojoba oil. Bukan jojoba oil. Jadi dia kayak masih nggak langsung nge-set gitu ya guys. Cuman nggak sama sekali kerasa kayak berat atau lengket di kulit. Ini enteng banget. Aku bakal nambahin di bagian pipi. Karena di bagian pipinya lumayan kayak masih ini banget. Tuh. Dia rani banget kan. Nggak lama banget aku nggak nge-set si krim. Suka banget. Ini tuh kayak semacam Joy Lab. Ada kayak apa tuh si foundation-nya tuh yang baru. Dia ringan juga kayak gini. Tapi ini lebih cair sih. Dan lebih ringan. Aku nggak tiba pake concealer-nya SK. Aku bakal pake yang granola. Karena ini lebih terang gitu warnanya. Padahal aslinya kalau misalnya warna kulit aku yang exact itu si pancake. Kalau misalkan kayak aku mau pergi cuma pake concealer doang. Buat tutupin bekas jerawat. Jadi kan enakan pake warnanya bila-bila exact sama warna sini-sini kan. Tapi kalau misalkan buat nge-highlight enakan yang lebih terang. Jadi aku pakenya granola. By the way, aku udah pernah cobain concealernya SK sebelumnya. Bukan yang si corrector. Dan dia emang coverage-nya tinggi banget. Aku kayak pake segitu. Aku bisa baur kemana-mana, Shay. Karena emang coverage-nya tinggi banget. Sumpah nih, cocok banget deh campuran. Jadi karena kebanyakan concealer-nya tadi kayaknya jadi tebal banget kelihatannya. Ini campuran si Soli sama SK bagus deh. Wow, gila blinding banget terlalu oranye. Gapapa, kita bedakin juga pake yang lebih terang juga ya, Shay. Terus selanjutnya aku mau pake blush dari Wardah Cream Blush yang lagi orang suka semuanya. Kayak semua orang ngebahasin nih katanya sebagus itu. Jadi ini ada dua. Ada yang warna sand coral sama ada yang merry move. Sebenernya ada tiga warna. Cuman aku galau antara dua warna ini. Kayak yang merry move tuh kalau buat acara gitu kayaknya fix bagus banget. Cuman oke, kita akan permuda dikit tampilan aku hari ini. Jadi aku bakal pakenya yang sand coral aja. Karena dia lebih muda, lebih fresh. Bagus banget warnanya. Gampang banget diaplikasiin nih. Sama sekali gak ada base aku yang keangkat bareng si blushnya pas ditap-tap. Karena kadang-kadang kalau pake cream blush atau liquid blush itu aku malesnya tuh kadang-kadang ya itu. Base-nya tuh jadi suka kayak keangkat-angkat gitu kan. Jadi kayak gak nyatu gitu loh antara si blush dengan si base. Tapi ini enggak. Cantik banget. Bukan akunya maksudnya warnanya. Adih kiranya aku pede banget lagi ngomong kayak gitu. Bener-bener kekuningan. Warna base aku. Gampang bagus banget kayak aku bakal fix beli warna yang lebih muda deh. Atau gak nih aku tahan deh buat aku ntar kalau abis diving kan aku pasti menggelap lagi. Suka banget parah sama sisi krimnya cantik banget. Sumpah kalau kalian liat aslinya. Kulit aku jadi kayak mulus banget. Tekstur aku buy banget. Walaupun emang dia coverage-nya gak se-full itu. Cuman ini buat diri cakep banget coy. Oke sekarang aku mau set muka aku dulu. Karena gak ada bedak baru aku pake bedak lama. Kayaknya aku bakal set pake bedak BLT aku. Yang light beige. Karena dia lumayan agak keterangan sekarang buat aku. Nanti aku buka balik lagi. I'm back. Jadi ya better ya. Udah agak sedikit menurun lah. Eh maksudnya udah agak sedikit lebih terang warnanya. Walaupun masih kaitan beda. Tapi ya karena aku set pake bedak tadi lumayan banyak. Jadi glow-nya lumayan menghilang. Jadi aku udah pake highlighter aku tambahan. Sekarang aku mau pake pensil alis barunya second date. Ini aduh packaging second date tuh selalu deh. Kayak bagus banget. Aku baru liat aplikatornya. I love. Aku selalu. Kalian tau kan aku selalu bilang kalau aku suka banget aplikator alis yang ujungnya super precise seperti ini. Dan ini precise-nya precise banget sih karena kecil banget. Mari kita coba ya. Ini warna yang aku ambil. Ini yang ash brown. Kalau makeupnya tiga warna, ash brown, dark brown sama hatunya lagi. Aku lupa apa. Berhubung aku kalau pake alis lama. Jadi kita percepat aja. Tapi first impression enak banget diaplikasiinnya. Gampang banget. Bener-bener langsung keluar warnanya. Tapi gak yang kayak ngeble kemana-mana gitu loh. Ngerti gak sih? Warna ash brownnya kurang ash menurut aku. Ini masih lebih dominan brown deh. Ntar deh ya kita lihat sampai akhir ya. Kita percepat dulu guys. Oke kayak gini hasilnya. Bener kata aku ini lebih. Ash brownnya masih lebih keliatan lebih ke brownish gitu. Jadi gak bener-bener ash. Ya karena ash brown ya. Aku lebih pilih ash banget. Kalau misalkan pake pensi alis daripada ash brown. Tapi kalau gak ada pilihan lain aku lebih pilih ash brown daripada dark brown atau brown only. Tapi ini tadi gampang banget di aplikasi ini. Aku cepet banget nih hitungannya tadi ngeaplikasiinnya. Terus juga hasilnya bagus. Gampang di blendnya juga. Intinya cakep banget nih pensil alis. Oke kalian tau kan pensil alis favorit aku udah bertahun-tahun ini matte for makeup. Incredibrow dan apalagi ya. Aku juga lumayan suka SK. Dan ini kayaknya bakal jadi pensil alis kesukaan aku lagi deh. Gila udah 2 bulan ini makeup-makeup yang aku cobain tuh kayak jadi makeup-makeup holy grail baru aku gitu deh. Oke kita selain ini dulu ya. Oke kayak gini hasilnya. Enak banget kalau pakai pensil alis yang bentukannya precise dan super kecil kayak tadi. Jadinya bener-bener kayak gak ngeblok gitu alisnya bisa ngikutin bulu-bulu alis aku gitu loh. Terus sekarang aku mau... Oh ya aku biar sedikit memberi warna pada kelopak mata ya. Karena terlalu pale. Ini aku kalau kelopak mata buat eyeshadow. Kalau lagi kayak daily atau biar gak repot. Pasti aku pakai bronzer. Jadi kayak sekaligus pakai bronzer sekaligus dijadiin eyeshadow. Karena aku mencobain maskaranya Sol You juga. Lagi-lagi Sol You aku cobain. Ini aku mau jepit sama enggak ya. Jadi yang kanan aku jepit. Yang kiri enggak. By the way aku bikin video cara buat bikin bulu matanya kayak lebih tahan lama dan lebih lebat juga. Maksudnya kayak lebih kelihatan. Kalian bisa cek ke video itu ya guys. Jadi ini aku pakein yang udah dijepit dulu. Oke dia aplikatornya agak gede gitu sih. Jadi aku suka kena-kena ke atas. Tapi hasil bulu matanya bagus banget ya. Gak ada yang gumpal sama sekali. Terus kayak lumayan bikin tebel. Cuman walaupun gak tebel banget ya. Dia lebih kayak fokusnya menurut aku ini buat nge-separate. Ini buat kayak lebih mecah-mecah bulu matanya gitu loh. Jadi kelihatannya kayak bulu mata asli tapi better. Bagus banget sih buat daily. Kayak gini udah lumayan ya kelihatan. Cek banget. Sol You gila ya. Rodaknya kok bagus-bagus sih. Nih perbedaan antara aku pake penjepit bulu mata sama enggak. Nah sini aku jepit, sini enggak. Menurut aku jadinya sama aja. Jadi ini memang bantu ngelentikin bulu mata aku juga. Emang gak senebelin itu. Menurut aku ini lebih ke buat daily. Cuman harusnya ini kalau di build up masih bisa lebih tebel lagi. Buat bawah aku pakenya dikit aja. Jauh ini aku suka banget sih. Cuman aku gak tau nih ya. Buat smudging-nya dan waterproof-nya nanti aku bakal update aja ya. Sekarang buat lip product-nya. Gara-gara produk Sol You semua tadi yang aku cobain cakep-cakep aku jadi galau deh. Wardah apa Sol You. Karena yang Sol You ini warnanya juga cantik banget. Dia lebih ke lipstick. Shades-nya flush. Dan kalau misalkan di swatch, kita lihat swatch-nya dulu. Dia matte sih. Agak satin sedikit sih. Tapi warnanya bagus banget. Nah yang Wardah nih lagi jadi favorit semua orang banget kan. Pokoknya si Color Fit ini. Warna ini cakep deh yang kosong-katu energi. Energi apa? Shop. Gak similar. Gak ada yang lebih nude dan lebih pink si Wardah. Galau banget. Beda kalau kita timpa. Sekarang banget. Cobain Sol You dulu ya. Karena aku kepo banget. Oke buat lipstick yang Sol You. Dia finish-nya ternyata matte. Tidak satin seperti yang tadi aku bilang pada awalnya. Dan dia gak se-full coverage itu. Karena mungkin emang ini lebih ke lipstick ya. Gak juga sih. Ada sih lipstick yang full coverage banget. Cuma kalau lip cream pasti lebih full coverage daripada ini. Warnanya tapi cantik banget. Bagus banget warnanya. Cuma ya tuh. Aku masih kelihatin warna bibir asli aku. Jadi kayak masih bayang-bayang gitu loh. Ada yang ketutupan, ada yang enggak. Ada yang ketutupan, ada yang enggak. Walaupun sudah aku ratakan. Tapi kalau buat daily, bukan buat acara penting. Menurut aku gak apa-apa. Sekarang aku mau coba si Wardah. Aduh cantik banget lagi warnanya. Gimana ya? Timpa gak ya? Timpa aja deh. Warnanya tadi aku bilang energy shot. Cata bagus juga warnanya energy shot. Ini Wardah lebih full coverage pastinya. Tapi ini emang aku lagi gak bandingin dua ini ya. Ini aku cuman kayak review aja. Karena dia juga lip cream. Lip cream cenderung lebih full coverage biasanya. Rasanya tuh kayak agak velvety finish gitu. Terus buat looks-nya dia matte tapi agak ada sedikit shiny ya. Jadi apakah ini lebih satin dewy finish? Terus dia gak yang kayak... Oh... Feels buat dipegangnya juga agak kayak velvety gitu. Cantik banget warnanya. Gak menunjukin tekstur bibir aku juga. Kan bibir aku juga lumayan agak kering banget. Kayak emang musim hujan tuh bibir kayak selalu kering gitu deh. Tapi gak keliatan kayak tekstur aku lagi berantakan kan bibirnya. Bagus! I love it! Oke jadi buat first impression makeup bulan Oktober lagi-lagi... Suka lagi sama semuanya. Hampir semuanya. Apa ya yang aku gak suka ya? Gak ada sih. Paling ini sih lipsticknya Sol You. Bukannya gak suka tapi aku gak begitu impress. Ascaranya sih aku impress ya. Cuma gak tau nih kalau misalkan nanti... Gak tau gimana ending setelah dipake berjam-jamnya. Overall aku suka banget sama hasilnya. Looksnya aku suka banget makeup look hari ini. Suka sekali! Oke guys jadi thank you banget yang udah nontonin. Nyobain makeup versi Oktober 2021 ini. Kaligus tadi cheat-chat gak jelas. Aku merasakan deh kalian tuh lebih suka aku video makeup tutorial tuh yang aku cheat-chat. Atau yang kayak mendingan dicepet-cepetin terus aja. Jadi kalian komennya di bawah. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax